Intro Pemirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera Secercah Hikmat Penuntun Kehidupan Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah Sahabat Lentera, satu hal yang paling membanggakan Jika kita berelasi dengan orang lain adalah Jika keberadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang tersebut Dengan kata lain, bagi orang tersebut kita bernilai dan dapat dipercaya Coba bayangkan jika oleh orang yang spesial kita ditempatkan demikian Tentu sangat menyenangkan bukan? Itulah yang digambarkan dalam hubungan Allah dengan umatnya Bahwa kita adalah kawan sekerja Allah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah Arti kata kawan sekerja di sini Bahwa bagi Allah kita adalah pribadi yang ditempatkan secara khusus Dan dipercaya untuk mengemban sebuah tugas Kita ditempatkan Allah di dunia ini Bukan hanya untuk berleha-leha Ataupun untuk bermalasan Melainkan menjalankan misi Allah di tengah dunia Nah pemirsa, melalui lentera kali ini Kita perlu merefleksikan tentang tugas apakah yang dipercayakan Tuhan melalui hidup kita Apakah kita dengan sungguh-sungguh menjalani hidup ini? Atau apakah kemalasan masih menguasai dalam keseharian kita? Dan kita juga belum memiliki visi dan tujuan di dalam menjalani kehidupan ini Pemirsa, kepercayaan Allah yang menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya Tentulah perlu direspon dengan bertanggung jawab Yakni dengan mengisi hidup ini dalam syukur dan berbagai karya yang baik Agar misi Allah dapat semakin nyata di dunia melalui hidup kita Terima kasih telah menonton